Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya share ke kalian semua yaitu cara menggunakan satu nomor WhatsApp di beberapa HP. Ini merupakan fitur baru di aplikasi WhatsApp ya. Oke, untuk bisa melakukannya ini sangat mudah sekali. Silahkan kalian simak video tutorialnya. Oke, untuk contoh, saya akan menggunakan nomor WhatsApp ini di HP yang satunya lagi. Pastikan kalian sudah menggunakan aplikasi WhatsApp terbaru ya. Kita buka aplikasi WhatsAppnya, lalu pilih setuju dan lanjutkan. Kemudian klik titik 3 yang ada di atas, lalu pilih tautkan perangkat. Nah, ini merupakan fitur baru di WhatsApp ya. Kemudian tunggu hingga ada barcode seperti ini. Kemudian di aplikasi WhatsApp yang lama, kita klik ikon titik 3 yang di atas. Berikutnya pilih perangkat tertaut. Ini caranya sama ketika kita menggunakan WhatsApp web ya. Lalu pilih tautkan perangkat. Kemudian masukkan sidik jari atau pola. Kemudian kita scan untuk barcode yang ada di HP satunya lagi. Ya, proses masuk sedang berjalan. Tunggu hingga untuk chatnya muncul semua. Nah, seperti ini. Untuk chatnya sudah muncul semua ya. Dan untuk WhatsApp bisa digunakan di dua perangkat ataupun lebih. Bisa kalian lihat untuk nomornya sama. Oke? Tetapi, walaupun kalian bisa menggunakan satu nomor WhatsApp di beberapa HP, kalau misalnya kalian log out atau keluar di HP yang utama, maka di HP yang lain pun akan keluar. Jadi, sama seperti WhatsApp web. Oke, teman-teman. Dan mungkin ini saja untuk video pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.